Intro Halo penonton Love Indonesia yang budiman, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian tetap sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin Pelatih Ansan Grenes Kim Gilsik mengungkapkan untuk kali pertama dirinya mengikuti saran pelatih timnas Indonesia Sintayong Menempatkan Asnawi Mangku Alambahar sebagai gelandang bertahan Gilsik menerapkan formasi 5-3-2 di awal laga dengan menjadikan Asnawi sebagai back sayap kanan Selanjutnya ia menarik Asnawi sedikit lebih ke depan di posisi gelandang bertahan Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk memberikan info terupdate seputar dunia olahraga Dan kalau anda sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Skema ini membuat Asnawi tidak terlalu banyak membantu serangan tim seperti sebelum Sang pemain absen di beberapa laga Ansan Kendati demikian, Kim Gilsik mengaku cukup puas dengan performa Asnawi sebagai gelandang bertahan Kalau Asnawi menjalani laga awalnya bersama Ansan, Tayong sempat menyebutkan posisi pemain berusia 21 tahun itu bermain lebih baik di sektor belakang Baik sebagai back sayap maupun gelandang bertahan dibandingkan serangan Jika kita bicara tentang Asnawi, nama pelatih Sintayong pasti akan muncul Saya mendapat banyak masukan, dia juga berkomunikasi dengan Asnawi Dia, Sintayong, pernah menyebut posisi gelandang bertahan hujar Kim Gilsik dikutip dari laman Sportgy Saya tiba-tiba ingat dengan pesannya itu dan mencoba menerapkannya Dia melakukan tugasnya dengan baik jauh dari dugaan saya semula Ini pertama kalinya saya memainkan dia sebagai gelandang bertahan Tapi saya juga bisa bilang ada beberapa kendala melihat kondisinya Asnawi mangku alam Saya berpikir dia telah mempersiapkan dirinya dengan baik Dia juga melakukan tugasnya dengan bagus di sektor penyerangan Sebelum pertandingan, Kim Gilsik memang sempat mengkhawatirkan kebugaran Asnawi Mengingat cuaca yang cukup panas di Ansan Namun Asnawi bisa menyakinkan Gilsik dirinya bakal bermain maksimal Meski cuaca cukup panas Bahkan performa Asnawi mendapatkan pujian dari Choi Genjo Mencetak gol kedua Ansan ini mengaku dirinya tidak bisa bermain maksimal Akibat suhu yang panas di Ansan Namun ia melihat Asnawi mampu memperlihatkan performa lebih baik Dibandingkan dirinya yang baru diturunkan di babak kedua Cuaca sangat panas buat saya Sangat lembab dan sangat mengganggu Asnawi juga menghadapi situasi yang sama Dia bermain sejak menit awal Tapi dia bermain lebih baik dibandingkan saya Ucap Ginjo Bagaimana menurut kalian? Salam olahraga